KAPAL MOTOR PENUMPANG KMP Aceh Hebat 3 KAPAL MOTOR PENUMPANG KMP Aceh Hebat 3 baru saja rampung dari galangan kapal PT Citrabahari Shipyard di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dari sana KMP Aceh Hebat III berlayar menuju Kabupaten Aceh Singkil melalui Selat Malaka dan singgah ke Pelabuhan Ulele. Untuk kapasitas, KMP Aceh Hebat ini memiliki volume gelada kapal sebesar 1.089 gross tonic, padahal rencana awalnya hanya sebesar 600 gross tonic. Dan rencananya, di awal Januari 2021, KMP Aceh Hebat III akan beroperasi dan melayani mobilitas masyarakat setempat, baik distribusi logistik maupun transportasi penyeberangan ke daratan. Kata Nova Kapal tersebut juga akan menunjang pengembangan sektor pariwisata di sana. Ia mengatakan, untuk sementara ini, operasional KMP Aceh Hebat III masih di bawah pengawasan dan bimbingan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Peninjauan tersebut menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya, KMP Aceh Hebat III juga telah disterilkan dengan penyemprotan disinfektan di seluruh bagian dalam kapal guna mencegah penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, kita berada di dek paling atas kapal motor penumpang Aceh Hebat III. Aceh Hebat III ini berlayar dari galangannya di Tegal, sedang ke pingkil di Kabupaten Aceh Singkil. Tadinya rencananya jalurnya melalui Selat Sunda langsung ke barat Sumatera, tapi karena cuaca akhirnya lewat Selat Malaka, Mutar, dan sehingga di Pelabuhan Ulele. Nah Aceh Hebat III ini tonase rencananya itu 600 gross tonis, 600 GT, tapi dalam realisasi kemudian menjadi 1.089 GT. Alhamdulillah hari ini kita lihat dan tentu berlayarnya sudah bersertifikat, sudah aman, dan hari ini di sebelah kiri saya ada kapten kapal, insya Allah siang ini menuju Singkil. Nah saya harapkan ini menjadi hadiah tahun baru bagi masyarakat Aceh yang ada di Singkil, dan insya Allah beroperasi pada awal Januari yang akan datang.